kali ini kita kedatangan mobil yang sangat jauh ini mobil dari Thailand, susuku suwi ini jadinya juga tidak glossy nanti kita buat glossy Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Dini Autor Tiling dan kembali lagi dengan suara saya ini yang kalian banyak sekali mencari-cari ya memang cempet yang seperti ini tapi ngangin kan ya? dan sekarang kita akan membahas salon total atau full detailing pada mobil Suzuki Swift mobil ini datang jauh sekali dari asalnya sebenarnya Aceh namun pemiliknya dinas di Bandung untuk saat ini jadi beliau memang sengaja untuk mengirimkan mobil ini di kediri agar dibersihkan total mulai dari luar dan juga dalamnya oke kembali lagi di channel kami kali ini kita kedatangan mobil yang sangat jauh ini mobil dari Thailand, Swiss, susuku suwi bukan orangnya dari Thailand, maksudnya mobilnya untuk kondisinya ya terbilang shorter sih, pemakaian ya ini kata beliau dulu, beliau kan abdi negara beliau dulu sempat ditempatkan di Aceh pakai mobil ini juga ini beliau sempat di Aceh pakai mobil ini dan ditindah lagi ke Bandung jadi mobil ini sudah berlalu lalang banyak ini kata beliau ini Swiss Thailand 2015 ini buktinya kalau mobil ini dari Thailand ini buktinya kalau mobil ini dari Thailand eh nggak kelihatan eh nggak kelihatan eh ya ini cukup panduan Thailand ya untuk kondisinya sih ya terbilang cukup kota juga ini mungkin nanti kita bawa ke bengkel chat soalnya orang-orang minta di chat juga bagian-bagian yang ditandai ini ini nanti kita chat ini banyak selangga juga udah nempel-nempel di petion petion kotor juga selama 6 tahun belum pernah di salon cuma di cuci itu saja kata beliau untuk kondisi interior cukup terbilang terawat platformnya nggak kelihatan soalnya gelap tapi ya kayaknya bagus ini jok backlitan jadi gampang pemisiannya juga soalnya dia wangi juga sih ini interiornya cuma bagian bodi saja yang lumayan nggak kotor juga geluangnya ini kata sampai berdebu sekali berdebu sekali ini chatnya juga tidak glossy nanti kita buat glossy nanti kita buat glossy oke itu dulu aja untuk mobil Susu Pesos ini yang dari Thailand nantikan videonya di channel youtube kami dan terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati setelah selesai mobil ini kita cek interior dan exterior serta fungsi-fungsi lanjut ke proses pembongkaran untuk proses yang pertama agar nanti saat pengerjaan bisa kita kerjakan dengan cepat pada proses pembongkaran interior ini kita bongkar total mulai dari joker berdasar dan juga trim trimnya selamat menikmati terima kasih selamat menikmati setelah selesai kita bongkar lanjut ke proses pembongkaran karba dasar untuk yang pertama menggunakan High Pressure Cleaner Pembersihan menggunakan tekanan tinggi ini cukup untuk merontokkan kotoran dan juga mengesrak noda-noda maupun sisa makanan yang ada di dalam serat karpedasarnya secara maksimal Karena kotoran-kotoran ataupun noda makanan yang ada di dalam serat karpedasar ini jika tidak dikeluarkan bisa menimbulkan bau apak atau aroma yang tidak sedar di dalam kabin mobil Selain itu juga debu-debu halus yang ada di karpedasar ini juga bisa naik ke saluran AC dan juga memenuhi kabin mobil sehingga tidak bagus untuk kesehatan kita atau menghirup udara-udara yang tidak bersih di dalam kabin mobil Setelah selesai kita ekstra kelanjut ke purchase shampoo kemudian kita sikit manual agar jauh lebih bersih dan wangi lagi karpedasar mobil ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan sekarang lanjut ke proses undercarriage detailing Keempat rodanya sudah kita turunkan agar proses pembersihan dari kolong kaki-kaki mobil bisa kita kerjakan secara maksimal dan detail Untuk proses pembersihan kolong dan kaki-kaki ini yang pertama kita menggunakan high pressure cleaner juga dengan tekanan 120 bar Agar kotoran dan juga noda maupun pasir yang ada di kolong kaki-kakinya bisa kita hilangkan secara maksimal Kemudian dilanjutkan lagi dengan proses pembersihan menggunakan degreaser dari Maguire untuk menghilangkan kerak-kerak yang menempel di sudut-sudut sempit di setiap daerah kolong kaki-kaki mobil Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bisa mulai dilihat sendiri perbedaannya yang tadinya kotor dan sekarang sudah mulai terlihat jauh lebih bersih Kotoran dan juga kera-kera ataupun noda yang ada di kolong kaki-kaki mobil ini jika dibiarkan terus-menerus dia dapat memicu timbulnya karat atau terjadinya korosi Sehingga memicu timbulnya kepengeraposan pada bagian bawah bodi mobil Lebih bagus lagi memang kalau mobil sudah usia di atas 5 tahun sering-sering dicek bagian kolongnya ataupun dilapisi dengan pelapis hati karat agar jauh lebih aman dan terlindungi Kemudian lanjut lagi ke proses pembersihan roda atau velg Pada pembersihan ini kita bersihkan bagian luar dan dalam velgnya agar bersih dari kera-kera dan juga noda cipratan aspal yang ada di dinding velgnya Kotoran-kotoran ini yang jelas mengganggu peman karena membuat velg terlihat kotor dan berwarna kehitam-hitaman Kemudian lanjut ke proses pembersihan pada seatbelt Untuk seatbelt mobil ini kita bersihkan menggunakan high pressure cleaner untuk meng-extract kotoran ataupun noda daki yang ada di seatbeltnya Beruntung sebelum mobil, Suzuki Swift ini berwarna hitam sehingga kotoran-kotorannya pun juga tidak terlalu terlihat Kemudian sebelum lanjut ke proses polis bodi dan lain-lain Sekarang kita lanjutkan ke proses dekontaminasi terlebih dahulu kita bersihkan dari pasir ataupun kotoran-kotoran yang ada di seluruh bagian bodi mobil Dan sekarang lanjut ke proses pembersihan pada jog Untuk jog mobil ini karena dia sudah di-backlit dengan kulit Jadi pembersihannya cukup mudah hanya menggunakan all-purpose cleaner dan juga spawn magic Untuk mengangkat kotoran dan juga noda yang ada di permukaan kulitnya Setelah selesai kita bersihkan, nantinya akan dilanjutkan lagi dengan proses dressing menggunakan leather care Agar kulit yang ada di backlit ini bisa lebih lentur dan juga menjaga kelembapannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan sekarang lanjut ke proses pembersihan pada pelafon Untuk pelafon mobil Swift ini kita bersihkan menggunakan tornador untuk mengangkat kotoran dan juga noda yang ada di pelafonnya Pembersihan menggunakan tornador ini sangat aman dan tidak akan menimbulkan bekas maupun luka pada pelafon mobil Terima kasih telah menonton! Dan sekarang lanjut lagi ke proses pembersihan pada lantai dasar Untuk lantai dasar ini kita bersihkan menggunakan sikat, shampoo, dan juga vacuum cleaner untuk mengangkat kotoran-kotoran dan juga noda pasir yang ada di lantainya Kotoran pasir atau sisa makanan yang ada di lantai dasar mobil ini bisa dapat memicu timbulnya karat atau jadinya pengeroposan pada lantai dasar Selain itu dia juga dapat menimbulkan bau tidak sedap di dalam interior mobil Sekaligus dapat mengundang serangga seperti semut atau kecoa untuk tinggal di dalam mobil atau dibawahkan berdasarnya Sehingga hal tersebut membuat kita kurang nyaman di dalam interior mobil dan juga memicu timbulnya penyakit-penyakit Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan setelah selesai kita bersihkan seluruh bagian interior dari mobil, Suzuki Swift ini lanjut ke proses pemasahannya kembali Pada proses pemasahan ini kita urutkan mulai dari kar berdasar terlebih dahulu, kemudian trim-trim dan juga yang terakhir adalah jognya Pada proses pemasahan ini pun juga harus kita kembalikan lagi serapi mungkin dan sepresisi mungkin Agar tidak ada bagian-bagian interior yang goyang maupun bagian-bagian yang kurang pas Kemudian untuk bagian eksterior lanjut ke proses step pertama yaitu komponding Proses step pertama komponding ini bisa disebut sebagai koreksi Tujuannya untuk menghilangkan baratan-baratan halus yang dalam maupun yang tipis Dan juga menghilangkan jamur-jamur yang ada pada seluruh bagian bodi mobil Karena kinclong atau kilau dan juga warna asli dari cat beri mobil ini tertutup oleh baratan dan juga jamur tersebut Sehingga kita akan haluskan dan kita hilangkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah selesai step pertama naik ke step kedua yaitu proses policing Agar hasilnya jauh lebih maksimal dan perfect Untuk step kedua policing ini bertujuan untuk meningkatkan glossy dan juga lebih menghaluskan lagi Serta menghilangkan cacat minor atau baratan halus yang tersisa setelah proses step pertama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan sekarang lanjut ke proses dekontaminasi yang kedua Proses dekontaminasi ini tujuannya untuk menghilangkan sisa residu atau hasil oksidasi Akibat proses pemolesan dan pembersihan pada seluruh bagian bodi mobil Setelah selesai kita cuci bersih, nantinya hasilnya akan mulai terlihat dan bisa kita koreksi apakah sudah maksimal atau belum Terima kasih telah menonton! Dan sekarang lanjut ke proses finishing tahap terakhir yaitu proteksi Untuk bagian kaca mobil akan kita proteksi menggunakan glass coating dari Carlex Glass coating ini tujuannya untuk memberikan efek hidrofepik atau daun talas pada kaca mobil Sehingga air yang menempel pada kaca akan tergelincir dan jauh lebih mudah untuk dimersihkan Tujuannya agar tidak menimbulkan jamur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kemudian untuk bagian bodi mobil akan kita proteksi menggunakan nano ceramic SCP-R Nano ceramic SCP-R ini tujuannya juga sama memberikan efek hidrofepik untuk menjaga jamur Selain itu, dia juga dapat memunculkan glossy atau kilau pada cat bodi mobil Agar terlihat makin kinclong dan glossy Kedua proteksi ini dia bisa bertahan 3 hingga 6 bulan lamanya Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati